Banas Mahmud, seorang wanita keturunan Kurd di Irak yang tinggal di Inggris, dilaporkan hilang oleh pacarnya pada 25 Februari 2006. Pihak keluarga mengatakan Banas tidak hilang, hanya mungkin sedang menginap di tempat lain. Berdasar keterangan keluarga tersebut, awalnya polisi meremehkan laporan hilangnya Banas. Tapi karena sang pacar bersih keras dan memaksa polisi untuk menyelidiki, akhirnya terungkaplah fakta yang sangat mengerikan tentang hilangnya Banas. Banas bukan saja menghilang, tapi ia telah dihabisi secara kejam oleh keluarganya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Banas Mahmud lahir pada tanggal 16 Desember 1985. Ayahnya bernama Mahmud Babagir Mahmud dan ibunya bernama Behya. Mereka memiliki seorang putra dan lima putri. Banas adalah seorang wanita keturunan Kurd di Irak berusia 20 tahun yang tinggal di Mitcham, London Selatan, Inggris. Keluarga besar Mahmud adalah keluarga kurdi yang sangat kolot dari daerah suku Miraudal, pedesaan Kaladisa di Kurdistan, Irak. Keluarga besar ini mencari suaka di Inggris pada tahun 1995 ketika Banas berusia 10 tahun. Mahmud, ayah Banas, adalah anak tertua dari empat bersaudara yang tinggal di wilayah Selatan London. Namun, meskipun ia anak sulung, tapi peran kepala keluarga diambil alih oleh adik laki-lakinya yang bernama Ari Agha Mahmud. Kakak perempuan tertua Banas dicodohkan. Seperti halnya juga adik perempuannya, Peiman atau yang dikenal sebagai Peisy yang menikah pada usia 16 tahun dengan seorang pria yang 15 tahun lebih tua darinya. Kakak Banas yang bernama Bekal, 2 tahun lebih tua dari Banas melarikan diri dari rumah keluarganya pada tahun 2002 dan menghabiskan waktu di panti asuhan. Empat anak perempuan tertua, termasuk Banas, tidak mempunyai hak asasi sebagai wanita bebas. Mereka mengalami ancaman dan kekerasan jika tidak menuruti aturan atau perintah keluarga. Bekal melaporkan bahwa ia telah mengalami kekerasan fisik dan ancaman karena ia bergaul dengan orang-orang yang tidak disetujui oleh keluarganya. Dan karena ia bereksperimen dengan pakaian dan gaya rambut barat. Ia melaporkan bahwa ada upaya untuk membunuhnya dan bahwa ayahnya mengancam untuk membunuh ibu, saudara perempuan, dan dirinya sendiri jika ia tidak kembali ke rumah keluarga. Alih-alih kembali ke rumah, Bekal hidup dalam persembunyian, terus berpindah-pindah dan tidak pernah keluar rumah tanpa mengenakan cadar kelengkap. Kegagalan Mahmud Mbah Bagir sebagai ayah dalam mengendalikan Bekal dipandang sebagai kelemahan dalam komunitas kurdi dan akibatnya ia dikucilkan. Pada usia antara 16 atau 17 tahun, Banas dipaksa menikah dengan pria dari kampung halaman keluarga di Kaladisa. Pria itu 10 tahun lebih tua darinya, buta huruf dan kuno. Banas menggambarkan pola pikirnya sebagai sesuatu dari 50 tahun sebelumnya. Banas pernah menghubungi polisi selama masa pernikahannya, melaporkan bahwa ia telah diruda paksa dan dipukuli beberapa kali. Keluarganya mengetahui kekerasan yang ia alami, tapi mengatakan kepadanya bahwa meninggalkan suaminya akan membuat keluarga mereka malu. Meskipun demikian, dengan pelecehan yang terus berlanjut, Banas akhirnya pergi meninggalkan suaminya setelah 2 tahun menikah. Ia kembali ke rumah keluarganya pada Juli 2005 dan memulai hubungan dengan seseorang yang dipilihnya sendiri bernama Rahmat Sulemani. Baik Paman Banas, Ari Agha Mahmud, dan ayahnya Mahmud sangat menentang tindakannya. Mereka mengetahui bahwa Banas dan Rahmat tetap menjalin hubungan, meskipun mereka berdua menyangkalnya. Pada 2 Desember 2005, diadakan pertemuan di rumah Ari Agha Mahmud dan disepakati bahwa keduanya harus dibunuh karena mempermalukan keluarga dan masyarakat. Khawatir akan keselamatannya, Banas pergi ke polisi untuk melaporkan bahwa pamannya telah mengancam akan membunuh dia dan pacarnya. Banas tampaknya mengetahui rencana tersebut setelah mendengar pembicaraan telepon antara Paman dan ibunya pada tanggal 2 Desember itu. Pada 12 Desember, Banas mengirim surat ke kantor polisi Wimbledon menyebutkan orang-orang yang ia klaim siap membunuhnya. Pada malam tahun baru, polisi dipanggil ke sebuah kafe di Wimbledon. Di sana, Banas ditemukan berada dalam keadaan tertekan, mengatakan bahwa ayahnya telah mencoba membunuhnya. Ia ada di bawah pengaruh alkohol yang dipaksakan ayahnya untuk ia minum dan tangannya terluka setelah memecahkan jendela saat melarikan diri. Sementara para saksi menggambarkan Banas bingung dan ketakutan, polisi wanita yang mewawancarainya, Angela Corns, tidak mempercayainya. Ia menyebutnya sebagai manipulatif dan melodramatis dan ingin menuntutnya dengan kerusakan karena memecahkan jendela. Selama di rumah sakit, Banas menceritakan kejadian tersebut kepada pacarnya yang ia rekam di ponselnya dan kemudian diserahkan ke polisi. Setelah peristiwa itu, ayah Banas sempat meneleponnya, mengatakan bahwa ia menyesal dan meminta maaf. Ia berjanji tidak akan mencelakai Banas. Maka percayalah Banas dan ia kembali pulang ke rumahnya. Pada 22 Januari 2006, upaya penculikan terhadap Rahmat Sulemani dilakukan. Tiga dari pria yang terlibat, termasuk di antara mereka yang telah disebutkan Banas ke polisi. Banas dan Rahmat secara terpisah melaporkan kejadian tersebut. Dan Banas dicadwalkan untuk kembali ke kantor polisi pada tanggal 24 Januari. Tetapi, dia tidak pernah datang. Pada pagi hari, tanggal 24 Januari 2006, orang tua Banas meninggalkan rumah untuk mengantar putri bungsu mereka ke sekolah dan berbelanja. Meninggalkan Banas tertidur di ruang tengah. Muhammad Marit Hama, Muhammad Saleh Ali, dan Omar Hussein, yang merupakan para sepupu Banas, tiba di rumah tersebut tidak lama kemudian. Menurut rekaman rahasia yang dibuat saat Hama berbicara dengan seorang pengunjung pada waktu ia ditahan, mengungkapkan bahwa ketiganya meruda paksa dan menyiksa Banas lebih dari dua jam sebelum ia dicerat lehernya dengan tali pengikat. Kemudian, jenazah Banas dimasukkan ke dalam koper, diangkut ke sebuah rumah di Hensworth, Birmingham, dan dimakamkan di taman. Pada 25 Januari 2006, Banas dilaporkan hilang oleh Rahmat Sulemani yang mengkhawatirkan keselamatannya setelah tidak dapat menghubunginya. Polisi awalnya tidak menganggap serius laporan tersebut. Orang tuanya menggambarkan diri mereka sebagai keluarga yang santai dan toleran, mengklaim bahwa Banas sering menginap dan bersikeras bahwa ia bukan orang hilang. Namun, Rahmat bersikeras dan memaksa polisi untuk mengambil tindakan. Akibatnya, orang tua dan paman Banas diwawancarai dan rumah mereka dikeledah. Wawancara mengungkap ketidak konsistenan dalam pernyataan yang diberikan oleh orang tua Banas dan analisis catatan telepon Rahmat Sulemani menunjukkan bahwa ayah Banas bukanlah orang tua yang memanjakan dan toleran seperti yang diklaimnya. Pemeriksaan silang terhadap banyak nama yang telah diserahkan Banas kepada polisi memungkinkan mereka menyusun daftar orang-orang yang dicurigai. Kemudian, investigasi diambil alih oleh polisi metropolitan bagian kejahatan berat dan pembunuhan dan dipimpin oleh Inspektur Kepala Detektif Caroline Good. Awalnya, polisi bekerja dengan asumsi bahwa Banas masih hidup dan ditahan di luar keinginannya. Operasi pencarian dan penangkapan dilakukan. Penggerpekan serentak dilakukan di properti di seluruh negeri tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Banas. Ponselnya terakhir aktif tanggal 23 Januari dan rekening banknya tidak tersentuh. Ayah dan Paman Banas bersama dengan Muhammad Marit Hama ditangkap. Mereka semua tidak kooperatif dalam interogasi dan para detektif terhalang oleh anggota komunitas Kurdi yang lebih luas yang berupaya menggagalkan penyelidikan dan melindungi mereka yang terlibat. Terlepas dari komunitas Kurdi yang mencoba menghambat penyelidikan, pada 4 Februari 2006, Muhammad Marit Hama didakwa dengan pembunuhan berkat identifikasi positif Sulemani tentang Hama sebagai salah satu dari mereka yang mencoba menculiknya dan mengancam akan membunuh dia dan Banas. Selama dalam tahanan, Hama diam-diam terekam mengoceh tentang perannya dan peran orang lain dalam pembunuhan Banas dan pembuangan tubuhnya. Dia langsung melibatkan pamannya Ari Agha Mahmud dan sepupunya Muhammad Saleh Ali Omar Hussein dan Dana Amin. Rekaman percakapan tersebut ditambah dengan data pelacakan telepon dan kendaraan memungkinkan jenasa Banas ditemukan. Pada akhirnya, jenasa Banas berhasil ditemukan pada 28 April 2006. Berdasarkan hasil investigasi, Banas telah dibunuh secara brutal dalam pembunuhan yang diorganisir oleh keluarganya sendiri karena mempermalukan mereka. Banas mengalami kematian yang sangat mengerikan. Kepala penyelidikan Caroline Good berkata, mereka telah merudah paksa Banas secara anal. Dia muntah dan sangat ketakutan. Mereka telah melilitkan tali 3 kali di lehernya begitu erat sehingga kulit dan dagingnya terkoyak. Pelaku menggambarkan kakinya di punggung Banas dan menarik tali itu sekuat tenaga. Dapatkah Anda membayangkan kengerian situasi itu? Butuh lebih dari setengah jam baginya untuk mati. Setelah awalnya, pihak keluarga mengklaim bahwa upacara pemakaman Banas akan dilakukan di Masjid Regens Park tapi ternyata keluarganya malah pergi ke sebuah masjid di Toting. Inspektur kepala detektif Caroline Good menyatakan, mereka dengan sengaja berbohong kepada kami untuk mencegah kami hadir. Ketika kami tiba di Masjid Toting, jelas bahwa mereka sama sekali tidak merencanakan upacara pemakaman. Mereka hanya masuk untuk sholat dan meninggalkan tubuh Banas di pinggir jalan. Sama sekali tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa hanya kehadiran kami yang memaksa keluarga untuk mengadakan pemakaman. Banas dimakamkan di pemakaman bersama Merton dan Sutton di Morden. Keluarganya meninggalkan kuburannya tanpa tanda. Pada tanggal 26 Juni 2007, sebuah upacara peringatan diadakan untuk Banas di Balai Pertemuan Morden. Setelah itu, Nissan Granite diletakkan di kuburannya. Pihak keluarga Banas tidak ada satupun yang datang. Pembelian batu nisan diatur oleh Organisasi Hak Perempuan Iran dan Kurdi. Para petugas polisi dan jaksa utama Nasir Afsal termasuk di antara mereka yang berkontribusi. Pada 1 Mei 2006, Paman Banas Ari Ahga Mahmud didakwa melakukan pembunuhan dan beberapa bulan kemudian pada bulan Agustus, ayah Banas Mahmud Babakir Mahmud juga didakwa melakukan pembunuhan. Sedangkan Mohamed Saleh Ali dan Omar Hussein melarikan diri ke Kurdistan Irak setelah pembunuhan itu. Pada Oktober 2007, Scott Lanyard diberitahu bahwa Ali ditahan di Sulaymania di mana ia telah membunuh seorang remaja laki-laki dalam insiden tabrak lari. Ia diekstradisi pada Juni 2009 yang merupakan ekstradisi pertama dari Irak ke Inggris. Sedangkan Hussein telah bersembunyi di daerah terpencil di Irak dan dilindungi oleh saudara-saudaranya. Pada Desember 2009, ia tertembak di kaki karena perselisihan dengan salah satu saudaranya dan ditangkap saat ia datang ke rumah sakit. Ia kemudian diekstradisi kembali ke Inggris pada Maret 2010. Pengadilan pertama dari tiga persidangan terkait pembunuhan Banas dimulai pada 5 Maret 2007 di Pengadilan Kriminal Pusat dan berlangsung selama 14 minggu. Rahmat Sulemani dan Bekal saudara perempuan Banas dijadwalkan akan bersaksi untuk penuntutan. Menjelang persidangan, keduanya menjadi sasaran ancaman dan intimidasi dari pihak komunitas kurdi sehingga ditempatkan di bawah perlindungan polisi. untuk lebih melindungi identitasnya Bekal muncul di pengadilan dengan mengendakan Abaya dan Hijab hanya melepasnya untuk juri saat memberikan kesaksiannya dari balik layar. Pada bulan Juni 2007 ayah dan Paman Banas dengan suara bulat dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimal masing-masing 20 dan 23 tahun. Mohamad Hama mengaku bersalah atas pembunuhan tak lama setelah dimulainya persidangan dan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan jangka waktu minimal 17 tahun. Pada November 2010 Mohamad Saleh Ali dan Omar Hussein dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimal masing-masing 22 dan 21 tahun. Pada Desember 2013 Dana Amin yang juga sepupu Banas dinyatakan bersalah dan dipenjara selama 8 tahun karena membantu membuang jenazah Banas. Amin menolak hukumannya dan mengajukan banding. Namun bandingnya ditolak pada September 2014. Setelah pembunuhan Banas Rahmat Sulemani berada di bawah perlindungan saksi. Meskipun anggota keluarganya di Iran dianjam ia bersaksi dalam persidangan pembunuhan dan resiko yang ia ambil dengan melakukan itu dikagumi oleh Hakim Brian Barker dan polisi. Kepala Inspektur Caroline Goode berkata, tanpa dia kita bahkan tidak akan tahu bahwa Banas hilang. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk melawan seluruh keluarga dan komunitasnya serta kehilangan segalanya. Rahmat Sulemani berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya yang terisolasi di bawah perlindungan saksi. dan tampaknya ia tidak pernah pulih dari peristiwa pembunuhan Banas karena pada akhirnya ia bunuh diri pada tahun 2016. Sekian kisah dari Banas Mahmud. Jika saja ancaman pembunuhan yang ia laporkan tidak diremehkan ditanggapi dengan cepat dan serius, mungkin Banas tidak akan kehilangan nyawanya dalam keadaan yang mengerikan. Bagaimana pendapat kalian? jangan lupa untuk klik like, share, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.